Intro Halo Sobat Alkindi, kembali lagi di channel Alkindi's Effect Kali ini kita akan membahas mengenai Periksakan SGOT dan SGPT Anda Deteksi fungsi hati sejak dini Taukah Anda bahwa hati merupakan organ yang paling bekerja keras dalam tubuh? Hati berperan penting dalam proses pencernaan Menyingkirkan zat beracun dari dalam tubuh Dan menyimpan energi cadangan Hati juga dapat melakukan regenerasi dengan cepat Untuk menggantikan sel-sel yang rusak Tapi jika sel yang rusaknya cukup banyak Dapat menyebabkan gangguan fungsi hati Jika hati mengalami kerusakan dan kegagalan fungsi Maka dapat menyebabkan beberapa penyakit hati Seperti hepatitis, sirosis hati, perlemakan hati, dan kanker hati Banyak penyebab yang bisa mengakibatkan kerusakan fungsi hati Seperti perokok, infeksi virus, konsumsi alkohol, keturunan, autoimun, suplemen multivitamin, dan penggunaan obat kolesterol Seperti golongan statin Obat golongan statin bekerja dengan cara menghambat enzim HMGCOA reduktase yang bersifat hepatotoksik Yang menyebabkan fatty liver atau perlembangan dalam hati Yang meningkatkan enzim transaminase atau SGOT dan SGPT Obat kolesterol golongan statin juga bersifat myotoksik Yang dapat menyebabkan nyeri otot hebat akibat kerusakan sel-sel otot Atau yang disebut dengan rhabdomyolysis SGOT adalah enzim yang biasanya ditemukan pada organ hati atau liver, jantung, ginjal, hingga otak Sedangkan SGPT merupakan enzim yang banyak terdapat dalam organ hati Enzim ini memiliki tugas yang cukup penting Yaitu membantu mencerna protein dalam tubuh Dalam keadaan normal, SGOT berada di sel-sel jaringan Terutama di sel hati Tetapi pada pasien dengan kerusakan fungsi hati Maka enzim ini akan keluar dari sel dan masuk ke dalam pembuluh darah Menyebabkan SGOT menjadi tinggi di dalam tubuh SGPT dan SGOT memiliki fungsi yang sama dalam sistem pencernaan Yaitu membantu mencerna protein dalam tubuh Pemeriksaan SGOT dan SGPT dilakukan dengan cara mengambil sampel darah Untuk orang yang sehat, kedua enzim ini biasanya akan terlihat normal dengan batas SGOT 5-40 mikro per liter Dan SGPT 7-56 mikro per liter Bila melebihi dari angka tersebut, ada kemungkinan Anda mengalami gangguan fungsi hati atau penyakit lainnya Itulah sebabnya pemeriksaan SGOT dan SGPT diperlukan Untuk mendeteksi penyakit liver sejak dini Agar Anda segera mendapatkan perawatan Salah satu cara untuk mengetahui Anda memiliki penyakit gangguan fungsi hati Adalah dengan pemeriksaan tes darah untuk melihat kadar enzim SGOT dan SGPT Pada dasarnya, pemeriksaan SGOT dan SGPT sama seperti prosedur pemeriksaan darah lainnya Hasilnya Anda menunjukkan peningkatan kadar SGOT dan SGPT? Jangan khawatir! Atasi dengan kumkin dan herbal simplicia Kadar SGOT dan SGPT menurun secara drastis hanya dalam waktu 1 bulan Dalam contoh kasus pada salah satu pasien Al-Kindi Yakni laki-laki berusia 20 tahun memiliki diagnosa penurunan fungsi hati Dengan gejala, mual, dan mudah lelah Pada kedatangan awal, pasien menunjukkan hasil laboratorium yang didapati peningkatan SGOT mencapai 125 mikro per liter Dan SGPT juga mengalami peningkatan mencapai 381 mikro per liter Pasien kedua, pria berumur 57 tahun menunjukkan hasil laboratorium yang didapati peningkatan SGOT mencapai 45 mikro per liter Dan SGPT juga mengalami peningkatan mencapai 89 mikro per liter Setelah kami berhasil mendiagnosa pasien berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium Kami memberikan pengobatan herbal dengan kumkin dan ramuan simplicia dari klinik Al-Kindi Kumkin merupakan salah satu produk Al-Kindi herbal yang terbuat dari ekstrak tomolawak atau kurkuma santoriza rizoma Kumkin mengandung zat aktif berupa kurkumin, yaitu senyawa berwarna kuning yang terkandung dalam tomolawak dan kunyit Yang sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia akan manfaatnya Kumkin berfungsi sebagai hepatoprotektor dengan meningkatkan aktivitas antioksidan endogen, salah satunya glutathione Sehingga menurunkan radikal bebas akibat terjadinya pengurangan tingkat stres oksidatif Sehingga kadar glutathione meningkat, aktivitas AST dan ALT akan menurun Kumkin bersifat antioksidan, antiperadangan atau inflamasi, antifibrotik, induksi apoptosis, salah satunya melalui hambatan NFKB Immunomodulator atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meregulasi respon imun Ekstrak kurkumin dalam kumkin dapat mengurangi tingkat keparahan perlemakan hati atau hepatik steatosis Dengan menghilangkan ikatan OGLC nasilation terhadap faktor NFKB dalam sinyal peradangan Selain itu, ramuan simplicia juga diberikan untuk menangani kerusakan fungsi hati Yang bekerja dengan cara detoksifikasi zat yang bersifat hepatotoksik Ketika kami mendapati keluhan pasien berkurang dibandingkan kedatangan awal pasien Kami merujuk pasien untuk melakukan pengecekan darah ulang agar mengetahui perkembangan pasien selama 1 bulan Dari hasil laboratorium terbaru, kita bisa lihat bahwa didapati penurunan SGOT hingga 19 mikro per liter Dan SGPT hingga 48 mikro per liter Sama seperti pasien pertama, pasien kedua juga mengalami penurunan SGOT hingga 23 mikro per liter Dan SGPT hingga 36 mikro per liter Pada hasil tersebut membuktikan bahwa kondisi pasien lebih baik selama menjalani pengobatan herbal dari klinik Alkindi Hal yang menjadi istimewa adalah peningkatan yang signifikan dapat diraih hanya dalam waktu 1 hingga 5 bulan pengobatan Rekam jejak medis yang dilakukan oleh klinik Alkindi serta pengobatan herbal yang dilakukan Menepis segala asumsi bahwa pengobatan herbal dapat merusak organ tubuh seperti organ hati dan ginjal Ternyata pengobatan herbal dengan dosis dan formula yang tepat justru dapat memperbaiki fungsi hati Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa share video ini kepada keluarga dan teman terdekat Anda Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini